Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan bahwa tidak mendapat pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai penutupan visa umroh bagi jemaah asal Indonesia. Namun secara lisan, Menteri Agama mendapatkan informasi adanya penangguhan visa umroh sementara. Meski demikian, tak ada informasi resmi hingga tanggal berapa penangguhan visa umroh dilakukan. Sementara pemberangkatan jemaah umroh gelombang 4 tetap dijatuhalkan 22 November mendatang. Menak Fahrul Razi juga menegaskan akan mengevaluasi peraturan penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia agar meminimalisir jemaah umroh yang terpapar COVID-19. Calon jemaah umroh diimbau agar tertib dan disiplin mematuhi aturan umroh yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi penangguhan visa umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Itu memang ada, belum ada pengumuman resmi sih ya, tapi menurut informasi ada penangguhan sementara. Sampai dengan tanggalnya juga nggak pasti, tapi insya Allah setelah tanggal 20 kita sudah ada peluang lagi untuk ngirim umroh. Memang itu nggak ada, tidak ada pernyataan cara tertulis itu nggak pernah ya, tapi ada informasi bahwa ditangguhkan sementara. Setelah tanggal 20 kita insya Allah sudah bisa lakukan umroh lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.